Kita isikan kode capcah kemudian ini Nah setelah itu kita klik lanjutkan Kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang seperti ini setelah kita melakukan pengecekan identitas Dan disini pada bagian pendidikan ini tentu silahkan dipilih untuk pendidikannya apa Nah disini tentunya untuk pendidikan yang kita pilih ini disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki ya Baiklah sobat-sobatnya pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat akun SSC ASN 2023 Disini nanti sebelum kita melakukan pendaftaran CPNS, P3K Guru, P3K Nages maupun juga P3K Tennis Langkah pertama inilah kita membuat akun SSC ASN terlebih dahulu Dan disini nanti kita akan mengisi yaitu pendaftaran ya Dimulai dari langkah satu pengecekan identitas kemudian langkah kedua mengisi biodata dan juga langkah ketiga ini adalah resume Dan berikutnya disini nanti untuk produk akhirnya untuk keberhasilan kita membuat akun SSC ASN Manakala disini nanti kita sudah berhasil mencetak kartu informasi akun Yang akan kita gunakan untuk nanti login melanjutkan pendaftaran untuk memilih formasi Begitu CPNS maupun P3K 2023 Bagaimanakah tutorialnya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Sebelum kita melakukan pembuatan akun disini teman-teman perlu mempersiapkan Yaitu berkas-berkas yang nanti akan kita gunakan Di antaranya untuk yang pertama inilah file foto KTP Jadi teman-teman persiapkan KTP dalam bentuk JPG ataupun juga JPG untuk formatnya itu Kemudian untuk ukurannya inilah maksimal 200 KB Dan kemudian teman-teman menyiapkan kartu keluarga Nah kartu keluarga ini nanti akan kita gunakan untuk mengisi data kita Nah mengisi data kita nanti kita perlukan kartu keluarga Kemudian juga teman-teman persiapkan ijazah yang nanti akan diperlukan untuk melihat kita tempat lahir Tanggal lahirnya itu sesuai dengan ijazah itu Dimana dan juga kapan Nah selanjutnya alamat sesuai dengan ijazah nanti juga diperlukan Dan berikutnya teman-teman menyiapkan nomor HP yang masih aktif ya Usahakan untuk nomor HP dan juga alamat email ini aktif Nanti sampai dalam tahap pengolahan nilai selesai Nah inilah untuk berkas-berkas dan juga persiapan kita Kemudian setelah kita berhasil menyiapkan ya untuk berkas-berkas tersebut Disini teman-teman untuk membuat akun langkah pertama Kalian bisa langsung saja masuk ke sscisnbkn.go.id Nah kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini untuk sscisn 2023 ya teman-teman Nah berikutnya disini kalian perlu mencermati dulu Yaitu disini untuk ucapan selamat datang ya Ini adalah di portal ASN Karier untuk di tahun 2023 Kalian bisa memanfaatkan fitur ini untuk mengecek yaitu formasi yang dibuka Ini teman-teman formasinya dimana Kalian masukkan program studi misalkan adalah seperti ini Nah berikutnya disini kalian bisa cari instansi ya Nanti kalian akan melanjutkan disini bisa melihat untuk formasi yang dibuka itu apa saja Kalau misalkan belum ketemu seri ini maka teman-teman silahkan mencari yang lain Kemudian untuk disini kita karena sistemnya ini masih dalam proses maka disini kita itu bisa menyekip dulu ya Nah ini Ini kebanyakan memang belum di update ya karena masih beberapa persen ini Nah ini sudah ada juga nih untuk arsiparis ini sudah terlebih dahulu dipublikasikan Nah kemudian disini teman-teman juga perlu mencermati untuk alurnya Nah ini adalah merupakan alurnya Kemudian di helpdesk ini manakala teman-teman nanti ada permasalahan untuk pengaduan ya Kemudian juga disini untuk pertanyaan yang sering muncul Kalian juga perlu cek Ini adalah untuk CPNS, P3K Guru, Teknis dan juga Kesehatan Nah selanjutnya untuk tujuan kita pembuatan akun Maka disini teman-teman scroll ke sini Ini menu drop down ini kalian bisa klik saja disini ya Yaitu buat akun ini teman-teman Dan berikutnya disini kita akan masuk ke halaman ini Nah jadi membuat akun SSCSN ini adalah untuk pendaftaran akun Nah disini nanti untuk langkah pertama ini adalah teman-teman masuk di langkah 1 ya Langkah 1 itu adalah langkah pengecekan identitas Kemudian disini di bagian langkah 1 pengecekan identitas Teman-teman silahkan masukkan data-data pribadi sesuai dengan datanya masing-masing Pastikan disini teman-teman menggunakan data pribadi ya Jangan sampai menggunakan data temannya Nah disini masukkan nomor induk keperdudukan Ini ada 16 digit Masukkan nomor kartu keluarga Ini adalah yang diperlukan untuk kita membuat akun Itu memakai kakak itu disini nanti perlunya Kemudian masukkan nama lengkap sesuai KTP Kemudian tempat lahir sesuai KTP Tanggal lahir sesuai KTP Kemudian juga disini untuk nomor handphone Nomor handphone pastikan aktif dan juga email pribadi ini aktif Sampai nanti dalam tahap pengolahan nilai ya Untuk proses pengolahan nilai Nah berikutnya setelah kita mengisikan semuanya Nah sekarang coba kita isikan dulu ya Ya disini setelah semua data kita isikan Dan berikutnya disini ada kode capca Ini teman-teman perlu silahkan diisikan Ini adalah hurufnya apa Nanti tombol lanjutkan ini akan aktif Manakala kita sudah mengisikan kode capca dengan benar ya Kita isikan kode capca Kemudian ini Nah setelah itu kita klik lanjutkan Kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang seperti ini Setelah kita melakukan pengecekan identitas Maka kita akan dilanjutkan menuju ke langkah yang kedua Yaitu lengkapi data Disini secara otomatis akan terbaca Tersinkron dari dukcapil ya Ini adalah nick kita Kemudian nama kita Nomor hp Yang sudah kita input tadi Kemudian alamat email Nah berikutnya disini kita bisa scroll ke bawah ya Untuk melengkapi datanya Nah berikutnya disini kita lengkapi Yaitu pada bagian yang merah-merah ini ya Ini yang pertama kabupaten kota lahir Ini kalian bisa ketikkan Yaitu kabupatennya Maka otomatis akan auto complete ya Nah berikutnya Disini kita masukkan tanggal lahir kita Sesuai dengan ijazah Sudah Kemudian teman-teman silahkan pilih jenis kelaminnya apa Kalian checklist Kemudian kita scroll ke bawah Langkah berikutnya Disini teman-teman Memasukkan file scan ktp ya Ini ktp nya Ini maksimal 200 kb Kemudian disini adalah ktp nya kita scan disini Kita upload disini ya Ini kita bisa klik tombol choose ini Kemudian kita akan diarahkan Menuju ke bagian Bagian dokumen ya Kita cari dokumennya yang mana Sudah ketemu Kemudian kita klik open Nah sekarang unggah ktp sudah berhasil Inilah kalau sudah terunggah ya Untuk mengunggah ulang Atau memilih ktp yang baru Yang lebih jelas mungkin Ini kalian bisa klik disini Nah langkah berikutnya Disini kita Melakukan swap foto ya Nah untuk tahun ini Swap fotonya itu langsung teman-teman Jadi langsung dilakukan swap foto Yang mana disini Kita terhubung dengan webcam ya Nah disini untuk Mengupload swap foto Ini kalian klik disini ya Ambil foto pastikan kameranya ini Nyala ya Jadi webcamnya nyala Entah itu hp maupun laptop Ini nyala Kemudian kalian bisa klik disini Untuk ambil foto Nah selanjutnya disini Setelah kita berhasil Mengunggah foto kita Teman-teman kalau misalkan Fotonya ini kurang puas Kalian bisa klik foto ulang ya Nanti teman-teman akan diarahkan Menuju ke kamera Untuk nanti melakukan foto ulang Kemudian kalian nanti Otomatis akan tersimpan Dalam unggah berikutnya Setelah disini nanti Teman-teman silahkan dilanjutkan Yaitu langkah terakhirnya Ini adalah teman-teman silahkan Membuat passwordnya Kemudian setelah itu Kalian konfirmasi password Jangan lupa untuk password Yang dituliskan disini Yaitu merupakan Konfirmasi password Yang sama teman-teman Dari yang atas ini Setelah teman-teman Membuat pertanyaan pengaman 1 Nah disini nanti akan Ketika kalian teman-teman klik disini Nanti akan ditunjukkan Membuat pertanyaan pengaman itu Seperti apa Apakah hewan peliharaan Atau warna favorit Makan favorit Dan lain sebagainya Sama halnya dengan Jawaban pengamannya Nah disini teman-teman Kalau misalkan disini Nama hewan peliharaan Misalkan kuda nil Misalkan Maka kalian tuliskan disini Pertanyaan kedua Misalkan Makanan hobi Atau makanan favorit Itu apa Misalkan makanan favoritnya Adalah warneng Misalkan Silahkan kalian ketikkan ya Disesuaikan dengan ini Dengan kesukaannya Nah fungsi dari pengaman Prioritas 1 Dan juga disini Untuk pengaman 1 Dan juga 2 Pertanyaan dan pengaman Nanti fungsinya Ketika teman-teman Lupa password Untuk klik lupa password Untuk mengganti password Dan lain sebagainya Ini nanti teman-teman Bisa menggunakannya ya Untuk mencari passwordnya Atau membuat password baru Nah langkah berikutnya Teman-teman disini Silahkan ketikan ya Disini adalah ada Kode capca Disini teman-teman ketikan Sesuai dengan yang ada pada kode ini Misalkan ACCD Misalkan ya Kalian ketikan seperti itu juga Perhatikan untuk huruf besar Dan juga huruf kecilnya Dan juga teman-teman Diperhatikan Angka dan juga hurufnya Apakah itu angka Atau huruf Ini teman-teman perlu perhatikan Setelah itu Teman-teman disini langsung saja Yaitu klik lanjutkan Setelah dilanjutkan Maka teman-teman akan masuk Kedalam tahap resume Nah pada bagian ini Teman-teman diberikan kesempatan Untuk mengecek kembali Data-data yang ditampilkan Nah misalkan saja Disini nicknya Teman-teman cek dulu Nicknya apakah sudah betul atau belum Kemudian nama lengkapnya Sesuai KTP Sudah betul atau belum Kemudian nama lengkap Sesuai ijasa Sudah benar atau belum Disini adalah tanpa gelar ya Jadi disini Untuk nama yang di atas Inilah nama yang sesuai Dengan tertera di KTP Untuk yang bawah Inilah nama lengkap Ini sesuai dengan Yang tertera di ijasa Terkadang disini Nama di KTP Dan nama di ijasa Itu tidak sama Nah ini teman-teman Perlu perhatikan juga ya Terkait dengan hal itu Kemudian dipastikan lagi Untuk tempat lahirnya Sudah betul atau belum Kemudian tanggal lahirnya Sudah betul atau belum Kemudian tempat lahir Sesuai dengan ijasa ya Setara kabupaten kota Ini apakah sudah betul Atau masih belum betul Kemudian tanggal lahir Sesuai dengan ijasa Kemudian emailnya Sudah betul atau belum Nomor HPnya Nah ini teman-teman Perlu perhatikan Kalau misalkan disini Masih ada kekeliruan Dan kita ingin mengeditnya Asalkan teman-teman Belum klik Akhir proses Pendaftaran Pembuatan akun Maka disini Kalian bisa klik disini ya Bisa klik kembali ini Maka teman-teman akan Diarahkan Menuju ke Tata berikutnya Dan teman-teman bisa Untuk mengubah Atau memperbaikinya Nah kalau misalkan Sudah selesai Maka teman-teman silahkan Klik disini ya Yaitu Tombol Akhir proses Pendaftaran akun Setelah itu teman-teman bisa Mencetak kartu Informasi akun Setelah itu nanti Kalian tinggal Login saja Kalau misalkan Sudah berhasil Dan selanjutnya Disini setelah kita Berhasil membuat akun Berikutnya disini Kalian klik disini ya Kemudian disini Kita login Kalau misalkan Ada tampilan seperti ini Peringatan Ini kita klik saja Oke Dan berikutnya Pada halaman login SSSN 2023 Disini teman-teman Masukkan Ini adalah kita Masukkan nick Dan juga kita Masukkan password Kemudian kita klik masuk Selanjutnya teman-teman Nanti masuk Disini diisikan dulu Yaitu Biodata ya Biodata dilengkapi dulu Kemudian setelah berhasil Melengkapi biodata Ini kalian Pilih jenis seleksi Maka disini Karena kita akan Kalau misalkan teman-teman Ingin mendaftar P3K guru Maka disini Pilihnya Itulah P3K guru ya Nah selanjutnya Disini nanti Untuk status prioritas Untuk yang guru honorer Otomatis akan terbaca Seperti ini Misalkan pelamar umum Ada prioritas Kemudian pelamar umum Kemudian sekolah kita Di mana Instasi kita Di mana Jabatan kita Apa Kemudian Prodi Di dapur di kita Ini apa Kemudian disini Teman-teman juga Perlu mencermati Untuk di bagian bawah ya Untuk kita itu Melanjutkan Pendaftaran Dan disini Pada bagian pendidikan Ini tentu Silahkan dipilih Untuk pendidikannya apa Nah disini Tentunya Untuk pendidikan Yang kita pilih Ini disesuaikan Dengan ijazah Yang kita miliki ya Dikatakan saya Adalah pendidikan agama islam Berarti disini Saya pilih Pendidikan agama islam Yaitu S1 ya Bukan yang D4 Kita pilih S1 Oke Seperti ini Kemudian kita lanjutkan Pendaftaran Untuk Nanti Di bagian Mengisi riwayat Kemudian upload dokumen Sampai nanti kita resume Akhiri pendaftaran ya Oke Selengkapnya Nanti kita akan sambung ya Pada video berikutnya